Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Iya Ada di sungai penuh, ada di padang, ada di butuh sangkar gitu Itu saya kumpulin untuk usaha saya Tapi Bapak belum bangun usaha itu? Belum? Belum Kenapa targetnya 200 juta Pak? Bapak menargetkan? Iya, iya, sebab kebakaran dulu saya usaha 200 yang habis Benda pintu habis, benda habis, alpuran habis Banyak surat-surat agama habis Kebakaran di rumah di mana? Di pasar Bapak tinggal di sana? Iya Di toko? Di toko ada rumah Rumah sudah di kontrah dulu Tapi sudah dibeli Di tanah itu dibangun Lagi-lagi di dalam bioskop Bioskop depan Bioskop perusahaan Metugas Mbak Elmi Memulis tanah tangan Uangnya sebesar ini disimpen Sekarang saya mau tanya Waktu yang 90 juta dulu Ilang kak di kita? Enggak kan Itu ditampai Sambil menunggu kita asesmen kembali Karena beliau ini sudah dua kali ya Kita pengen tahu Kita latar belakangnya Sampai dia tetap mengemis seperti ini Nanti ke depan ini Setelah kita tahu Dia memang dari faktor usia Sudah 66 tahun Dan kita akan rujuk Dengan adanya Tertangkapnya muklis Bukan kita ingin Menzolimi dia Saya berharap Masyarakat ini untuk lebih Tidak terlalu Empati lah ya Tidak terlalu rasa iba Atau kasihan kepada orang-orang Yang jelas Hanya seperti itu kerjaannya Padahal dilihat dari fisiknya Dia masih sehat Jangan mudah Untuk memberikan uang kepada mereka Seperti itu saja Janganlah ya Karena memang kita di dalam Perda kita Ada larangannya juga Jangan lupa subscribe ya